Puntan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih mas yang ini nih Mas Puntan mas Mbaknya boleh digodain Tapi ini mas dan mbak ini pasangan yang cocok Mbaknya manis kayak gula batu Masnya kayak batu ginjal Puntan mas Tapi ini kalau namanya pasangan sebab akibat Masnya eh mbaknya manis Masnya efek sampingnya Diabetes Tapi sekarang gue mau bahas tentang Yang penting buat cewek-cewek Mau bahas tentang air ketuban Beneran nih kata nyokap gue dan google Nyokap gue jelmaan google Air ketuban itu saat hamil perlu dijaga Karena manfaatnya itu menghindari terjadinya Lilitan pada tali pusar bayi Coba kalau gak ada air ketuban Bahaya Nanti tali pusar si bayi Bisa pak gujud Jadi kusut Jadi kusut Itu kalau bayinya single Mending Kalau bayinya kembar Mau ngapain Bikin simulasi pertolongan Bayi yang satu Aduh pak gujud Aduh Kusut Bayi yang satu lagi Tenang tenang Saya tolongin Kita harus hidup Kita harus lewati cobaan ini Drama banget Ini kalau dijadiin film Kameramennya Pakai kamera USG Ini perut kamera nih Action Terus nanti di bioskop Hitam putih Kan USG Terus ada yang bilang Katanya air ketuban itu Kolam renang bayi Apaan? Gue gak setuju Kalau air ketuban itu Namanya kolam renang bayi Gak ada serodotannya Lagian apa? Kalau air ketuban itu Kolam renang bayi Bahaya Berarti apa? Nanti air ketubannya Pakai kaporit Nanti bahaya Rambut si bayi Nanti bisa rontok Pas lahiran Loh kok mirip Om Mario Tegar Nangisnya juga beda Oe Oe Super Terus nih selain air ketuban Bahas tentang air biasa Nih ada peneliti Namanya dokter Masaru Emoto Tau? Tau Dia tuh neliti tentang air Katanya air itu hidup Dia dapat menerima respon Dari manusia Responnya tuh dalam bentuk partikel kristal Nih dalam penelitiannya Segelas air diteliti Dikasih denger lagu jazz Diteliti Wuh kristalnya indah Diganti lagu metal Diteliti lagi Wah kristalnya acak-acakan Lagu metal Ada yang headbang Ada yang mosing Ada-ada aja Diganti lagi Pakai Segelas air Dikasih denger lagu dangdut Pas diteliti Gelasnya bocor Kristalnya goyang ngebor Terus Tapi gua juga neliti Gua juga neliti tentang air Nih Menurut gua Air itu Mempunyai sifat labil Labil Masa air putih Diminum putih Keluarnya kuning Labil Nggak konsisten Ini siapa orang tuanya Nggak ngajarin Geblek Jadi air itu labil Coba kalau Mas batu ginjal Minum air Minum air putih nih Air putih Diminum putih Baru sampai sini Udah butet Beda lagi Kalau Mbak yang manis Ini Minum air putih Diminum putih Keluarnya bajigur Jadi pengen nyeruput Nyeruput bajigur Bajigur Tapi coba kalau Mas yang ini nih Mukanya serem Enak Enak Soalnya air putih Dibentak Berubah jadi sirop Enak kan Tapi Tapi alhamdulillah ya Air itu cuma labil Di warnanya doang Coba air itu labil Dalam sistem ekresi manusia Wih bahaya Nanti air diminum Pas nyampe ujung Keluar enggak Keluar enggak Anyang-anyangan kita Tahu anyang-anyangan Kalau yang gak tahu Anyang-anyangan itu Penyakit Penyumbatan pada saluran Kemih Jadi Keluar enggak Keluar enggak Kasian si Tom John Kalau Kalau ibarat orang Si Tom John Lagi keselak Perlu diurut Nih Dan yang sering kena Anyang-anyangan Ini Laki-laki Kalau perempuan Jarang Soal diurutnya Susah Nih Cara Cara Menghindari Terjadinya Anyang-anyangan Itu kita harus Banyak minum air putih Dan emang Dalam tubuh kita ini Mengandung 70%nya itu Cairan atau air Dan gak boleh Kelebihan Atau kekurangan Ya kan Kalau kekurangan air Ada nama ilmiahnya Kalau kekurangan air Namanya Dehidrasi Kalau kelebihan air Namanya Hiponatremia Kalau gak ada air Itu kemarau Kalau ada enggak Ada enggak Itu anyang-anyangan Oke saya Fajar Terima kasih